Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan kembali melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kali ini ia mengunjungi sebuah pembangunan dermaga di Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang saat ini kondisi pembangunannya tersebut mangkrak tak kunjung selesai. Pembangunan dermaga yang diperuntukkan untuk pelabuhan perahu para nelayan tersebut sebelumnya ditargetkan selesai selama 20 tahun. Dalam 6 tahun terakhir hingga saat ini tak ada tindak lanjut dalam pembangunan atau mangkrak. Pembangunan tersebut sebelumnya dilakukan pada tahun 2001 hingga 2013 yang diambil dari dana APBD sebesar 41 miliar rupiah. Namun hingga kini belum selesai dengan alasan kekurangan dana. Sementara itu dari hasil tinjauan Menteri beserta jejaran Deputi Kemaritiman bahwa dermaga tersebut memiliki desain yang salah. Mengenai panjang tengah laut yang sedimennya tidak masuk ke tempat penampungan kapal. Deputi Kemaritiman beserta Menteri langsung mendesain ulang dermaga tersebut agar sesuai dengan kebutuhan pelabuhan kapal dan kontur pesisir laut. Selain melakukan tinjauan dermaga, Menteri pun mendengarkan curhatan para nelayan Cikahuripan terkait Peraturan Menteri No. 56, terkait masalah pembatasan pengambilan benuri yang memberatkan para nelayan. Luhut menilai bahwa peraturan menteri tersebut adalah baik namun kurangnya sosialisasi dan solusi terhadap masyarakat yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Nantinya para nelayan tersebut akan diberikan pelatihan dengan negara Vietnam terkait pembudidayaan dan penangkapan benur agar tidak melampaui batas untuk menjaga ekosistem laut. Waktu itu mengenai pelabuhan ini yang belum selesai, jadi saya dengar sudah 20 tahun, sudah 6 tahun terbengkalai, jadi kita ingin perbaiki. Kita ingin teruskan, selesaikan. Kira-kira apa yang akan diberikan? Segera. Tadi saya ada bicara sama Diputi Pak Ridwan, itu tadi sudah dilihat memang desainnya ada yang salah. Sementara itu salah satu tokoh masyarakat nelayan menjelaskan bahwa saat ini kondisi nelayan Cikahuripan masih dalam kondisi kesusahan jika akan menepi ke pesisir pantai. Yang kami ajukan kepada kehadiran Pak Menteri itu ingin segala percepatan pembangunan dermaga, karena belum bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat. Kedua mungkin ada hal-hal terkait dengan ekonomi yaitu masalah benar. Mungkin siapa tahu aturan Permen 5-6 bisa ditinjau kembali, bisa ditinjau oleh Pak Menteri, bisa ditinjau oleh Pak Presiden. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat